Banyak yang bertanya, banyak yang bingung. Bagaimana cara kita melihat perusahaan yang sehat? Dapat menghasilkan dan mempunyai laba yang besar. Kinerjanya baik dan efisien dalam mencetak laba. Banyak sekali indikator yang bisa kita pakai untuk menganalisa suatu perusahaan secara fundamental. Ada PBV, PER, DER, ROE, EPS, banyak sekali. Tapi di video ini, saya akan membahas mengenai satu indikator yang teman-teman bisa pakai. Tapi sebelum kita mulai, tolong bantuannya dan supportnya dengan mengklik tombol like serta klik tombol subscribe-nya. Yang belum bergabung di grup Telegram, bisa langsung saja join. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kita langsung saja masuk ke indikator ini. ROE Return on Equity Apa itu Return on Equity? Akan saya coba masuk ke dalam konsepnya terlebih dahulu ya. Let's say ada dua perusahaan. Perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan ini dua-duanya sama-sama menjual rokok. Perusahaan A bermodal 200 juta. Perusahaan B bermodal 100 juta. Perusahaan A memiliki modal 200 juta dan bisa menghasilkan kurang lebih 20 juta dari modal yang dia punya. Sedangkan perusahaan B dengan modal 100 juta, dia bisa menghasilkan kurang lebih 15 juta. Tentu kita ingin memiliki perusahaan atau suatu emiten saham yang memiliki laba yang besar, efisien dan juga sehat kan. Nah, ROE ini bisa kita pakai untuk menghitung apakah perusahaan ini sehat, layak untuk diinvestasi, atau bagaimana. Secara nominal memang perusahaan A kelihatannya lebih besar. Modalnya sendiri 200 juta. Dengan 200 juta pun juga bisa menghasilkan 20 juta. Tentu dong jelas perusahaan rokok A lebih besar secara nominal. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat memang perusahaan B hanya bisa menghasilkan 15 juta dari modal 100 juta. Eits, apakah dengan ini saja kita sudah bisa simpulkan bahwa perusahaan A lebih baik daripada perusahaan B? No. Coba kita cek dari persentase. Salah satu indikator atau weapon-nya, senjatanya yaitu ROE. ROE dibuat dan dihasilkan dengan satuan persentase. Kita bisa cek apakah perusahaan ini baik melalui satuan persentase. Sekarang, bagaimana cara kita mencari ROE? Dari dua data ini, kita bisa mencari hasil ROE-nya. Return on equity. Simple. Sama seperti kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia. Laba dibandingkan dengan ekuitas. Atau laba dibagi dengan ekuitas. Kita kembali ke contoh perusahaan A dan perusahaan B. Modalnya 200 juta. Yang dihasilkan 20 juta. Simple. Tinggal dibagi. 20 juta dibagi 200 juta. Nanti ketemunya 0,1. 0,1 dikalikan 100. Karena kita mau pecahannya dalam bentuk persentase. Jadi berapa? Yes, 10%. Perusahaan A memiliki ROE sebanyak 10%. Oke, perusahaan A sudah. Sekarang kita masuk ke perusahaan B. Perusahaan B memiliki modal 100 juta. Yang dapat dihasilkan 15 juta. Gimana caranya? Sama. 15 juta dibagi dengan 100 juta. Nanti ketemu hasilnya yaitu 0,15. Kalau kita kalikan 100 yaitu 15%. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin bagus. Kalau perusahaan A memiliki ROE 10%. Perusahaan B memiliki 15%. Tentu perusahaan B memiliki ROE lebih unggul. Sangat penting sekali ROE ini untuk diperhatikan. Karena kita bisa mengetahui apakah perusahaan ini efisien dalam menghasilkan laba. Sudah nangkep ya konsepnya. Kalau belum nangkep nanti coba bisa di repeat ya. Bisa ditonton ulang. Di sini kita bisa belajar bersama bahwa modal besar belum tentu bisa menghasilkan laba yang besar. Dan jangan salah. Modal kecil juga belum tentu menghasilkan laba yang kecil. Nangkep ya. Oke mungkin sebagian masih ada yang bingung. Jadi coba saya bantu untuk jelaskan lebih detail lagi. Apa maksudnya itu ROE? Tetap sama dengan contoh perusahaan A rokok, perusahaan B rokok. Contoh perusahaan rokok A memiliki modal 200 juta, perusahaan B memiliki modal 100 juta. Perusahaan A lebih besar 2 kali lipat modalnya dibandingkan perusahaan B. Dengan modal 200 juta saja bisa menghasilkan 20 juta. Dan yang satunya dengan modal 100 juta bisa menghasilkan 15 juta. Secara modal menang perusahaan A. Secara laba nominal yang dihasilkan juga menangkan perusahaan A. Tapi kita harus cek dari persentase bukan nominalnya. Karena kita mau tahu value-nya dari suatu perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B lebih pintar dalam mencetak atau menciptakan suatu laba di perusahaan. Yang punya B 15%, punya A 10%. Semakin tinggi persentase ROE semakin bagus pula perusahaan itu dalam mencetak suatu laba. Dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa memang secara efisiensi perusahaan B lah yang menang. Nah, itulah konsep dari ROE. Sekarang kita coba masuk di prakteknya. Ada di gabang besar yang akan saya pakai di sini. Yaitu BBCA, BBRI, dan BMRI. Di beberapa sekuritas sudah disediakan data fundamentalnya. Dan juga ada ROE di sana. Jadi kita bisa melihat secara cepat. Sekuritas yang saya pakai sekarang itu Mirai salah satunya. Di Mirai sudah tersedia tuh ROE-nya berapa, BBV-nya berapa. Tapi kita akan berfokus ke ROE-nya. Kita lihat ROE BBCA tahun 2018. Jadi kita tarik 5 tahun sebelumnya. ROE BBCA di tahun 2018 itu sekitar 16,2 untuk kuartal pertama. Kuartal kedua yaitu 16,7. Kuartal ketiga 17,2. Dan kuartal terakhir 17. Dari data ini kita bisa average. Kita tambahkan semua dan dibagi 4. Rata-rata ROE-nya dari kuartal per kuartal untuk tahun 2018, 16,8%. Setelah kita menemukan ROE-nya, kita lanjut tuh di tahun selanjutnya, 2019. Caranya tetap sama, kita ingin mencari average dari ROE per tahunnya. Kuartal pertama di BBCA, 15,3, 16,1, 16,6, dan terakhir ada 16,4. Kita jumlahkan semua dan dibagi 4. Kenapa 4? Karena ada 4 kuartal per tahun. Kita cari average-nya. Ketemu untuk 2019 itu di sekitar 16,1%. Sudah kita lakukan semua average-nya dan muncullah data ini. Ini adalah data BBCA, BBRI, BMRI per tahunnya untuk ROE-nya. Nah, sudah kelihatan kan ROE-nya? Sekarang kita tinggal milih nih, mana saham yang memiliki ROE yang lebih tinggi. Semakin tinggi ROE-nya, semakin tinggi persentasenya, semakin bagus perusahaan tersebut dalam mencetak suatu laba. Semakin efisien juga perusahaan itu dalam menghasilkan laba. Tahun 2018, kalau kita membuat perbandingan antara 3 emiten saham besar ini, 2018 dipegang oleh BBRI, 2019 dipegang lagi oleh BBRI. Namun, sayangnya di 2020, BBCA lebih unggul. 2021 juga BBCA lebih unggul. Terakhir, 2022, Bank Mandiri lebih unggul dibandingkan BCA dan BRI. Nah, sudah kelihatan ya, ini hasilnya. 2 BRI, 2 BCA, dan 1 Bank Mandiri. Oke? Kalau kita lihat, memang yang lebih unggul dari 5 tahun sebelumnya, berdasarkan data, itu ada BCA dan BRI. 2 emiten saham ini saling bersaing. Ini bisa kita saring lagi, dengan apa? Menggunakan beberapa indikator lainnya. Bisa jadi PBV, PER, EPS, mungkin kinerjanya, asetnya, banyak. Tapi untuk mengetahui ROE-nya saja, itu sudah bagus. Itu PR kita sudah selesai satu, tinggal perlu disaring lagi. Karena kalau hanya semudah itu, tentu semua orang bisa kaya. Kalau kita membahas indikator ROE, ya mungkin itu yang sudah saya jelaskan. Tapi kita perlu kombinasikan dengan beberapa tools lain, seperti PBV, PER, dan masih banyak. Sebelum membeli saham, kita cek dulu, apakah perusahaan ini bisa menghasilkan laba yang besar, efisien atau tidak, sehat atau enggak. Itu PR kita. Sudah lengkap ya, bagaimana cara menyaring dan membandingkan antara emiten saham di sektor yang sama, dari segi apakah efisien dalam mencetak suatu laba, perusahaan ini sehat, bertumbuh, atau bagaimana. Itu tugas dari indikator ROE. Oke, di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara kita mengecek saham ini harganya murah, wajar, atau malah mahal. Tunggu di video selanjutnya. Untuk video ini, cukup dengan ROE terlebih dahulu. Kalau masih belum jelas, bisa join di grup telegram, linknya sudah saya setiakan di kolom deskripsi. Saya tunggu ide konten selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar, atau langsung tulis di grup telegram. Oke, jadi mungkin sampai segitu dulu. Saya Merjang, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Karena akan ada banyak konten selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.